. Latihan militer gabungan bertajuk Zapat 2021 resmi dimulai pada hari Jumat, tanggal 10 September tahun 2021, dan akan diikuti 9 negara. Rusia dan Belarusia akan menjadi tuan rumah dalam latihan militer skala besar ini. Dilansir dari Sputnik News, latihan militer Zapat 2021 akan melibatkan hingga 200 ribu personel tentara, lebih dari 80 unit pasawat tempur, dan 760 peralatan militer lainnya. Upacara pembukaan latihan militer gabungan yang dipimpin Federasi Rusia dan Republik Belarusia ini berlangsung di tempat pelatihan Mulyno di wilayah Nisninovgorod, Rusia. Latihan akan diadakan di 9 tempat pelatihan di Rusia dan 5 di Belarusia. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Kedua Negara akan memimpin latihan yang akan berlangsung hingga tanggal 16 September mendatang. Selain Rusia dan Belarusia, Zapat 2021 juga akan dihadiri pasukan militer dari Armenia, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, dan Sri Lanka. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo mengatakan bahwa latihan kali ini akan melibatkan penggunaan penerbangan militer secara ekstensif. Beragam skenario pertempuran udara yang sulit akan dicoba. Lapangan terbang, landasan helikopter, dan peralatan penerbangan yang akan digunakan dalam latihan harus sepenuhnya sesuai dengan persyaratan keselamatan, kata Soigo. Zapat 2021 yang diikuti Rusia dan sekutunya menarik perhatian sekutu NATO di Baltik dan Eropa Timur. Kepala Dinas Keamanan Ukraina, Ivan Bakanov, bahkan mengatakan bahwa semua yang ikut serta dalam latihan itu adalah ancaman bagi keamanan Ukraina. Kepala Dinas Keamanan Ukraina Kepala Dinas Keamanan Ukraina Terima kasih telah menonton!